Intro Suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Cerbon pada Senin Siang nampak sepi. Sebelumnya pada tanggal 12 Agustus diagendakan akan dilakukan pelantikan atau pengambilan sumpah janji anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2024. Namun karena adanya sengketa pemilu hingga PSU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan sumpah janji harus diundur. Pasalnya sampai saat ini KPU RI belum mengirimkan surat kepada KPU Kota Cerbon untuk menetapkan hasil suara pemilu maupun hasil pileng terpilih. Nah terkait dengan persiapan pengucapan sumpah dan janji ya, saat ini memang masih ada satu persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh KPU itu terkait dengan penetapan calon terpilih dan peluang kursi. Nah sampai saat ini KPU kan masih menunggu surat dari KPU RI untuk melaksanakan hal sebut. Sampai sekarang? Sampai sekarang KPU Kota belum menerima. Dan ini memang terjadi di semua. Semua KPU Kota memprovisi yang kemarin ada sengketa di MK? Belum. Mungkin dari MK-nya belum? Belum, dari MK-nya belum menerima kepada KPU. Oh yang apa? BRPK-nya? BRPK-nya belum di... Belum, belum. Dari MK ke KPU belum? Belum dijerahkan. Dijerahkan belum. Itu yang menyebabkan. Sementara ini, sejak tanggal 8, pemerintah Kota Cerebon dan DPRD tidak ada pembahasan baik rapat maupun agenda lain dengan DPRD. Mengenai hal lain seperti jabatan DPRD lama akan selesai setelah pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD baru. Nasib dari Dewan Lama gimana? Ya kalau menurut ketentuan dan menurut keputusan yang diterima pada periode yang sekarang berjalan itu kan masa baktinya itu kan sampai dengan pelantikan, berita acara pelantikan. Kalau melihat SKM, masa baktinya itu sampai dengan berita acara pelantikan dengan DPRD. Nah sampai dengan saat ini kan pelantikan itu belum terlaksana karena ada masalah sifatnya teknis ya. Sehingga ya menurut saya anggota Dewan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan anggota DPRD yang baru-baru selesai. Nah, hak keuangan? Hak keuangan melekat, kalau percaya. Tetap melekat. Karena walaupun SK itu ada persepsi, SK itu tanggal 8 Agustus. Makanya kemarin memang untuk amannya karena belum ada penetapan, sehingga diambil aman saran misra di tanggal 8. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Mengenai hak meletak keuangan anggota DPRD lama, jika sumpah janji tertunda dikembalikan kepada kebijakan unsur sekretariat DPRD dan pemerintah. Namun, Pemkot menganjurkan di masa sebelum sumpah janji, anggota DPRD lama tidak melakukan agenda seperti kongkr dan lainnya. Hussain Sadrã, RGTV, Cierbon.